Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan melakukan unboxing dan review singkat dari KUKA Android TV tipe 50 S3U. Jadi, tetaplah bersama kami. TV KUKA tipe 50 S3U pertama kali dirilis pada 16 November 2023. Ini adalah model yang cukup baru di pasar dan menawarkan berbagai fitur canggih yang sesuai dengan kebutuhan hiburan modern. Meski di tahun 2024 para produsen TV sudah mengganti sistem operasi di Smart TV mereka dengan Google TV, namun menurut saya, perubahan yang diberikan ini tidak terlalu berpengaruh. Menurut pengalaman dan kebutuhan pribadi saya. Di dalam kotak, kita dapat menemukan TV KUKA 50 inci yang elegan, remote control, kabel daya, dan buku panduan. Pertama kita ambil dulu remote yang sepaket dengan kabel juga kartu garansi. Di sini kita sudah dapat baterai untuk remote-nya juga ya. Sedikit informasi, TV ini saya beli di toko UFO Surabaya, dengan harga 3,9 juta rupiah, kemungkinan akan berbeda dengan toko di daerah kalian. Tapi percayalah, dengan harga kurang dari 4 juta, kita bisa mendapatkan Android TV dengan layar selebar 50 inci, serta jaminan garansi dari produsen TV terlaris di Indonesia. Selain itu, TV ini juga sudah dibekali receiver TV digital. Sehingga bisa langsung menangkap siaran TV digital, tanpa perlu membeli set top box TV digital lagi. Meski dibanderol dengan harga 3 jutaan, TV ini sudah menggunakan panel layar 4K, dengan resolusi Ultra HD. TV ini memiliki resolusi 4K UHD dengan 3840 x 2160 piksel yang menjanjikan gambar yang sangat tajam dan detail. Dengan teknologi HDR10, kita bisa menikmati kontras dan warna yang lebih hidup, sehingga gambar terlihat jernih dan jelas. Mari kita nyelakinkan, menunjukkan TV dan lakukan settingan awal. TV ini dilengkapi dengan konektifnya, dan kita bisa menikmati kontras dan warna yang lebih hidup, dan kita bisa menikmati kontras dan warna yang lebih hidup, dan kita bisa menikmati kontras dan warna yang lebih hidup. Dari TCL, migrasi ke Kuka. Tindah merek. TV ini dilengkapi dengan konektifitas yang lengkap, termasuk HDMI, USB, dan Wi-Fi yang memudahkan kita untuk menghubungkan berbatai perangkat. Desainnya yang tanpa bingkai memberikan tampilan yang modern dan minimalis. Tidak. Tidak. melihat asa untuk men喜歡 adi. Di dalam. Miranda memiliki Kevin yang nyelap tidur ini yang satu tidur 62162 162 yang satu-satunya cilik aja ya jadi saya ngamak pakai cilik tapi nanti dirumahnya ken lagi nggak ya ya enggak bisa itu yang penting punya antenan yang 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 selamat menikmati untuk audio TV ini didukung oleh Delby Audio yang menawarkan penalaman suara yang dimersif dan jendih cocok untuk menonton film atau mendengarkan musik dokternya channel tidak bisa kelihatan yang biasanya banyak oh iya itu ya apa itu oke siap nah yang bisa biasanya akan pakai oke iya oke kembali oke kembali itulah unboxing dan review singkat dari kami untuk TV KUKE Android tipe 50 S3U terima kasih telah menonton jangan lupa like subscribe dan nyalakan notifikasi untuk video selanjutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu harus belajar dulu ya iya ntar